Seorang mahasiswi di salah satu universitas di Palembang ditemukan tewas di kamar kosnya. Ia ditemukan dalam keadaan bersimba darah. Warga Jalan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Palembang dihebohkan dengan adanya penemuan jasad seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Palembang bernama Amanda, warga Indralaya, Kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan. Ia ditemukan tewas di kamar kosnya. Tidak kuasa melihat tubuh sang anak terpujur kaku di kamar forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Ibu korban menangis histeris tidak berhenti hingga nyaris pingsan. Kapolsek Kemuning, Palembang AKP Firman Syam nyatakan korban ditemukan tewas di kamar kosnya dengan keadaan hidung dan mulut mengeluarkan darah. Korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk divisum punah mengetahui penyebab pasti kematian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Novi Ardianto, Jurnalis NTV melaporkan.